Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa manajemen pendidikan Islam 3, semester 5 Dengan saya Ahmad Nopal bersama rekan saya Saya Randuk Ramononim 0307193114 Disini kami akan membahas tentang sekolah Madrasah Alia Swasta Al-Wasliyah Al-Assyariyah Badan Krio Kecamatan Sunggal Untuk memenuhi tugas mini riset yang diperintahkan oleh Ibu Liliani MPD Ada pun yang ingin kami bahas Ataupun topik yang ingin kami bahas di sekolah tersebut adalah Tentang perkembangan manajemen mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut Jadi segitu saja pembukaan dari kami Terima kasih Ikuti terus penjelasan video dari kami Terima kasih Baiklah selanjutnya kita akan melihat sebuah kantor Madrasah Alia Al-Assyari Baiklah disini ada ruang belajar siswa SMA Oke baiklah Ada pun ruangan selanjutnya itu adalah berupa ruang kamar mandi Beginilah bentuk ruang kamar mandi Madrasah Alia Selanjutnya kita akan ke ruangan kantin Kantin semuanya beginilah keadaannya Ada turi burunya Baiklah selanjutnya ada ruang buru Namun ruang burunya sedang direnovasi Jadi tidak dapat digunakan Baiklah selanjutnya kita ke ruangan laboratorium komputer Inilah dia komputer Baiklah selanjutnya adalah Musola Madrasah Alia Al-Assyari Berhubung di pintu depan ada kegiatan siswa Makanya kami ngambil videonya dari pintu belakang Ini adalah bentuk musola Madrasah Alia Al-Assyari Sebelumnya terima kasih kepada bapak kepada sekolahnya Yang sudah sedia kami wawancarai Ada pun setelah terima kasih Saya ingin mohon maaf Apabila telah menyusahin atau merepotin bapak Intinya terima kasih Jadi itu kami Yang pertama terima kasih banyak Yang sudah minta maaf Jadi ada pun wawancara yang dibahas adalah Tentang perkembangan manajemen untuk pendidikan Di Madrasah Alia Al-Assyari Medan Krilifat Jadi ada pun pertanyaan yang pertama Coba Bapak dijelaskan secara singkat Sejarah sekolah ini berdiri Ini juga peningkat per telesaman Lalu kami akan berdiri Sisi между Berdiri 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 Buk Bapak Terima kasih Bapak Dora Berdiri Bapak Berdiri Bapak � Bapak Now Ay notified Tai Mark at Kalau ditanya tentang Berdirinya Madras Aliyah Ini berdiri Ditarung 2016 Di mana Madras Aliyah Berlangsungan daripada Madrasa Sanawiyah Dan Madrasa Itidahia Yang sudah berdiri Di daya Sanawiyah Jadi pada saat itu Mengingat Tingkat Lulusan Madrasa Sanawiyah Yang Begitu banyak Baru kemudian ditambah lagi Animo masyarakat Untuk Kita diminta untuk membuka Lagi Apa namanya Madrasa ini Maka Kita sahurutih Dengan mengubah Madrasa Yang berdiri Yang berdiri Jadi pada saat itu Pembangunan Sebelum 2015 Sudah dilaksanakan Pembangunan Untuk Yang berdasarkan Masyarakat Dan di tahun Terlalu Itu Dari sisi Jumlah Siswa Yang bertambah itu Ada 65 Sekali Dari Di mana 65 Sesuai ini Kita bagi dalam Dua jurusan Kebenaran Ada salahnah Itu namanya гurusan IPA dan ROPS Selain dengan Bermbalanced W条an Hursan W条an 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 Selain daripada itu Dua setelah kami dengar gitu kan tentang pertolongan sekolah ini dan itu bisa berkembang ini bagaimana Bapak menjalankan manajemen untuk pendidikan di sini Pak karena bisa begitu cepat berkembang memang kalau di sisi dari sisi kembangan bisnis dari tahun bertahun itu mengalami kelihatan yang signifikan dimana pada tahun pertama ada 65 kemudian di tahun kedua itu sudah mencapai 80 orang kemudian di tahun ketiga itu sudah mencapai 100 orang dan kemudian di tahun keempat itu sudah mencapai 170 orang dan kemudian di tahun ke rumah itu sudah mencapai 200 orang dan kemudian di tahun ke rumah itu sudah mencapai 250 orang termasuknya jadi kalau di total sampai sekaligus sesuanya ada sekitar 600 orang terdiri dari pada 17 orang memang perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari sistem manajemen yang di di jalankan di sekolah ini jadi kita prinsip disini bahwa seluruh komponen-komponen manajemen yang ada di sekolah itu harus berjalan harus berjalan dimulai daripada manajemen dalam sekolah, manajemen kemimpinan, manajemen kelas dan sepertinya harus berjalan kemudian 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 manajemen perekrutan daripada manajemen penelit kita pertimbangkan harus sesuai dengan penelitian bidang studi yang yang diampu sesuai seterusnya seterusnya ya manajemen-manajemen ini karena terus bergerak dan itulah yang mungkin ini bahkan dan termasuk juga manajemen pemasaran manajemen pemasaran ini yang untuk untuk disuruh disuruh dengan pelbagai manajemen karena motornya yang tidak terlalu saya saya mengatakan kemudian para siswa yang dari MTS pada saat itu kita 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 semuanya berjalan sehingga semuanya berjalan baik untuk mendengar berjalan untuk mengatakan siswanya yang mau bersekolah di 15 antara SMA atau SMK dengan madrasa dia itu orang-orang yang merasa itu agak rendah darah yang di SMA di SMK jadi intinya adalah bahwa seluruh komponen-komponen yang ada di madrasa menerjemahnya kita gerakan demikian rupa semaksimai mungkin sehingga organisasi sekarang ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan kita juga eh petunjuk-petunjuk dari ketua INS atau INS itu yang menjadi kita selanjutnya selanjutnya katakan sarana masalah dan selanjutnya ini sudah membentuk kegiatan pendidikan yang berkumpul supaya tidak ada perpustakaan untuk pengamatan itu adalah hal yang sangat sangat signifikan sebuah sekolah apalagi sekolah itu ingin meningkatkan jadi untuk sarana perasaan itu selain daripada kelas yang sudah selain kelas juga sarana saran pengguna lainnya itu sedikit 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 sudah kita 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 fasilitasi demikian untuk perpustakaan kita sebenarnya perpustakaan kemudian lab lab melakukan perpustakaan dan ini ini perpustakaan ini ya dan perpustakaan untuk bahasa yang berpustakaan dan sarana-sarana yang lainnya seperti sarana dan buah yang selamat dan selamat selamat dan selamat 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 selamat